Anak putuku senajan toh sakwulan, kudu tau ngaji ning lirboyo. Saya kelas satu alia, saya masih ingat, disuruh nemanin Gus Kamil, putra Bahamun yang pertama dari ibunya Imastiah. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan sangking takdimnya Bahamun, saya masih ingat, itu ngasih bisaroh, bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbak Idris, Yai Anwar, Mbak Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat, pas itu, itu diisi 25 ribu. Ketika itu makan satu bulan baru 13 ribu. Jadi kalau 25 ribu, ya kira-kira bisa makan dua bulan. Itu diamplopi sendiri. Disuruh menganturkan Mbak Idris, Mbak Anwar, Mbak Imam, sama Gus Kafabi. Sama Gus Maksum, teman-teman. Jadi saya pernah pasangan di sini, saya nggak tahu apa ini sudah mawujud atau belum. Tapi karena saya itu niatin sama nih Gus Kamil, saya itu nggak pernah ngaji. Ingat saya dalam satu bulan itu ngaji dua kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya, karena wali nggak boleh ingetin tahun. Tahuannya kelas satu wali ya. Nah pas itu Gus Imam itu baca kalau nggak salah di Rumia, kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam satu bulan hanya ngaji dua kali. Tak dikirir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji tuh Bapak Tam Yisa masih ingat Bapak Tam Yisa. Saya sudah termasuk winter ke satu, sudah winter. Bukan sudah winter, karena saya sudah lihat. Tapi saya atau ngaji. Ngaji karena ingin dapat barokannya ke Simam, Pak Saneng. Karena memang disuruh Bapakamun. Anakku-tuku senaja untuk satu bulan harus pernah ngaji sih. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya ke Sofur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas Bapak Tam Yisa. Pokoknya Tam Yisa aku gampang. Mestinya kan Al-Ismu, Al-Mansubu, terus Al-Mufassiru, apa? Imam Bahama, Minadawad ya? Ini mau sialah kok malu ya. Dapat apa nggak ada? Dapat, ya sudah ada itu. Yakin sekali. Karena masih jurumi ya. Nanti kalau sudah kudori mungkin ngeper. Kemarin contohkan asap sama saya. Jatuhnya juga saya kalah lagi. Disuruh manggil le. Iya, Gus. Iya, Nang. Saya ini paman sampeanku. Ini benar-benar nasib ya. Ini nasib-nasib. Makanya beliau ini mau diatur. Karena selain nasibnya juga punaan saya beliau ini. Tapi selain itu juga al-doef kalau mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun tahu ada orang yang bilang tamu itu adara raja. Iya, rojosing dati mayit gitu. Kok ada Gus seperti ini tuh saya juga. Kok ada? Saya masih ingat Gus Imam tuh lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya. Urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau membaca tamu Yesus. Tamu Yesus itu gampang. Beliau gak pakai tarif atau definisi yang ada di jurumnya. Atau agar mu ini apa nih ya berarti tamu Yesus. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kavadi. Kan ada kamar menghadap timur. Utaranya Musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya disitu. Tiap malam tuh nyewas ke dauntel. Kalau gak salah harganya 25 rupiah. 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya islami sering ngaji di Pak Karim. Mungkin sering saya di Bangkus Rizal. Masih itu loh ya. Akhirnya dalam satu bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang. Karena Gus Kambil itu putra nih. Mbak Mun semua kiais ini nyangun di Gus Kambil. Yang lucu dari itu begini. Gus Kambil tanya. Mau gak mau ninggu apa? Lihat boton. Pasti tidak tahu. Tadi beliau-beliau gak bilang untuk apa. Boton ya berarti semua ya jenai. Karena yang dari Mbak Mun ke kita itu jelas. Ini untuk ini, untuk ini. Sehingga kita gak berani pakai. Saman komanan Gus. Tadi. Kumus tadi apa? Seperti gimana? Seperti gimana? Gak solusi ya. Gak ini cerita ilmu. Gak berapa tadi? Solusi.